Intro Halo guys, balik lagi di LYReview karena mainan adalah Surgawi Dunia Kali ini gue bakal bahas, bukan figur ya, di depan kalian udah ada 2 box Ini kita bakal bahas jam tangan edisi Kamen Rider Black sama Shadow Moon Jadi yang pertama gue ngambil yang Black, yang kedua yang Shadow Moon Gue rasa kenapa gue beli gitu ya, gue liat sih kemarin desainnya unik aja jadinya penasaran akhirnya gue gitu Oke kita bakal bahas satu-satu dulu Sekarang gue mau buka yang Shadow Moon aja dulu ya, Shadow Moon dulu Jadi ini cuma printing depan gini Oke kita langsung buka Oke kalau yang Shadow Moon Dia modelnya gini Jadi model gambarnya, kepalanya Shadow Moon Setengah gitu ya Terus dia bahan ininya ya karet biasa gitu Karet harloginya biasa Karet harloginya biasa Modelnya Ini Stand steel blablabla Dia modelnya colok gitu ya Ini bahannya lumayan lah Enteng juga Ini yang Shadow Moon Gue sukanya pertama desainnya yaitu Kepalanya Shadow Moon Terus gold di jarum jamnya itu Warnanya gold Jadi fast banget masuk warnanya Itu yang Shadow Moon Lalu selanjutnya kita bakal buka yang Rx Eh Yang black Yang black biasa ya Bukan yang Rx Yang black ini Dia bedanya sama si Shadow Moon tadi Dia rantai modelnya Modelnya rantai Terus Disininya Cuma logonya si Amet Rider ya Logo yang tidak adanya itu Jadi tidak ada gambar si Kamen Rider nya Ini rantai juga tidak terlalu berat Terus modelnya Dia slim gitu ya Tidak besar gitu Jadi bisa dipakai unisex lah Bisa dipakai cowok Bisa dipakai cewek Nah ini perbandingannya Dua jantangan Tidak terlalu lebih juga Jadi masih bisa dipakai Buat kaya-kayaan ya Terus di setiap boxnya Lo dapat ekstra baterai Jadi ini doang guys Thank you udah Nyaksikan channel ini Nanti nextnya Kita bakal bahas mainan lagi Untuk sementara Ini kemarin Karena kebetulan beli Coba-coba Beli jam kayak gini Kita bahas aja sekalian Thank you udah nyaksikan Jangan lupa like subscribe channel gua Share video ini ke temen-temen kalian Sampai jumpa di video berikutnya LY review Karena mainan adalah surgawi dunia Bye bye